Biasanya bahan masakan rendang terbuat dari daging sapi, tetapi di sebuah warung makan di Jalan Falbalang, Bantul, Yogyakarta, tidak ada daging sapi, belut pun jadi rendang. Seperti memasak rendang pada umumnya, yang berbeda dalam mengolah belut menjadi rendang adalah belut yang sudah diberi bubuk digoreng hingga setengah masak. Kemudian baru disiapkan bumbu rendang seperti bau merah, bawang putih, merica, daun jeruk, kayu manis, cengkeh, serta rempah-rempah lainnya. Sebagian bumbu seperti merica, bawang merah, bawang putih, cabai dihaluskan terlebih dahulu. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis dan diberi bumbu-bumbu lainnya seperti serai, lengkuas, daun jeruk, kayu manis, cengkeh, serta rempah-rempah lainnya dan diberi santan yang kental. Setelah mendidih, belut yang sudah digoreng dimasukkan dan dimasak hingga matang. Nah, inilah rendang belut. Selain rendang belut, si warung ini juga menyediakan merica-reca belut. Berasa penasaran membuat Fia, salah satu pembeli, mengaku ingin mencoba menumasakan rendang belut ini. Sementara pemilik warung menyediakan menumasakan serba belut dengan rendang belutnya, karena di Bantul Selatan tidak ada menumasakan seperti ini. Bantul ke Selatan itu, kayaknya belum ada. Nah, saya punya itu, seperti ini. Oke, terus, ya, Alhamdulillah. Nah, bisa, amin, bisa. Hanya dengan merogoh 15 ribu perak saja, Anda sudah bisa menikmati rendang belut dan berica-reca belut di warung ini. Wah, 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 musim hujan begini, jadi lapar. Kalau dihitung itu, makan rendang belut dibantu dengan harga 15 ribu, lumayan murah sih, tapi obis bantunya. Waduh, berat nih, oh, God. Bagaimana kalau kita coba masak di ruang?